Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya, Natalia Haman Hadir menemani Anda untuk menyajikan rangkaian informasi penting yang terjadi di sekitar kita Semua telah dikemas secara apik dalam top file Pemirsa, Indonesia sudah siap menghadapi era kendaraan bertenaga listrik Tapi kira-kira harga yang dibanderol sekitar berapa ya? Nah, berikut ini Natalia punya informasi tentang deretan harga mobil listrik yang akan masuk ke Indonesia Yuk langsung saja, check it out Wah, Natalia tertarik banget nih, kalau pemirsa gimana? Siap-siap nabung ya untuk kalian yang tertarik memiliki salah satu dari deretan mobil listrik tadi Nah, beralih ke informasi berikutnya nih pemirsa Dulu waktu kecil kita pasti punya artis idola kan? Nah, sering berjalannya waktu mereka juga tumbuh dewasa Kira-kira kabarnya gimana ya artis idola Indonesia? Nah, penasaran? Langsung saja, ini dia informasinya Pemirsa, kalau mendengar kata amphibie tuh biasanya identik dengan hewan yang bisa hidup di darat dan di air Tapi ternyata ada juga lho bas yang berteknologi amphibie Hmm, seperti apa ya penampakannya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di top file Wah, keren banget ya, banyak sekali inovasi-inovasi terbaru Hidup akan jadi lebih mudah nih pemirsa Seperti yang kita bilang nih, seperti yang Natali ketahui juga Belanda telah menciptakan bus amphibie pertama di dunia Bus ini beroperasi di darat maupun di laut Penasaran kan? Seperti apa? Langsung saja check it out Hmm, Natali jadi penasaran nih, pengen nyobain sensasinya naik bus amphibie Kira-kira ada yang mau nemenin nggak ya? Oke, berikutnya Natali punya informasi tentang uang paling canggih yang ada di dunia Secanggih apa sih kira-kira? Langsung saja, yuk ini dia informasi selengkapnya Sektor otomotif sedang mengalami banyak perkembangan Bentuk kendaraan yang diciptakan produsen semakin keren dan unik Nah, berikut ini Natali punya informasi tentang kendaraan canggih yang bikin kalian pasti kepengen beli Dan berita ini sekaligus menutupi jumpa kita malam ini Saya Natalia Haman, pamit undur diri Selamat menyambut tahun baru 2021 Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan Tetap saksikan top file setiap hari hanya di iNews Sampai jumpa!